Pemirsa kita sudah tiba di penghujung acara Ini Wendy sebagai laki-laki yang 5 tahun lagi akan menuju puber Silahkan anda mengambil kesimpulan dari percakapan kita Menurut itu jadi puber bisa dicegah atau gak? Lu nangkepnya bisa dicegah gak? Kalau menurut gue puber hal yang alami Tapi cinta jauh lebih alami Jadi kalau pernikahan di dasari cinta yang alami Insya Allah puber pun akan terlewati Tapi saya yakin 5 tahun lagi Kacamatanya diganti kacamata tembus pandang Oke kalau gitu gini terakhir terakhir Pak Jarwo Bapak coba kasih satu kata-kata Untuk mengambil kesimpulan Untuk supaya puber-puber ini tidak terjadi Jadi menurut Pak Jarwo apakah puber itu? Puber itu sederhana Biarlah dia datang Dan biarlah dia pergi Yaudah tapi mudah-mudahan anda semua mendapat hikmahnya hari ini Ingat ternyata hanya dengan perhatian sebagai suami istri Ingat sebagai suami istri kita harus sering lebih memuji Saling perhatian dengan tulus dan ikhlas Maka puber ini ternyata bisa dicegah Seperti itu Ya udah Puber yang negatif itu Untuk ke hal-hal yang negatif Minimal kalau puber itu muncul Menuju ke hal-hal yang negatif Dan satu hal jangan Jangan sekali-kali kita berpikir ketika pasangan kita memuji ada sesuatu Terimalah pujian itu dengan ikhlas Betul Oke baik Yaudah kalau kita ketemu lagi besok Pastinya cuma di bahasa bahasi bahasa anak bahas ini Bye 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 Aku sakit Aku sakit hati Kau termangkanku ke awal Lalu jatuhkan ke dasar Jurang aku sakit Dan ku tak mengerti Kau berikan mimpi indah Kau berikan mimpi indah Nah bukannya tak ada Seindah mimpi Sadar kini cinta tak berbalik Terima kasih